Di pertemuan itu ada backgroundnya sebetulnya ya, pertemuan lima orang termasuk presiden itu. Jadi belakangan ini Gerindra dan Golkar ini agak berdinamika ribut gitu. Di KAI ini menjadi highlightnya dan mencari calon yang kuat untuk menandingi Anies Baswedan. Siapa calonnya, yakni salah satu kandidat kuatnya adalah Ritwan Kamil. Maka setelah pertemuan itu berlangsung, presiden kemudian memanggil Ritwan Kamil. Ibran ke Surabaya kan kata Mo'viva. Nah itu ada pembicaraan juga tuh bahwa memang bu, nanti saya dukung ibu untuk Pilgub Jawa Timur. Tapi nanti kalau Kaesang maju, karena memang elektabilitasnya Kaesang itu belum cukup populer, belum tinggi begitu kan. Meskipun dia ketua, oh bu, PSI gitu. Bukan, kan? Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik, bareng gue Remondus Rikang. Gue Husein Abri Donggoran. Francisca Kristi Rasana. Apa-apa. Lu dari mana sih? Cuti dong. Enak banget ya. Cuta-cuti, cuti, cuti kemana ya? Jadi gue ada suatu proyek di rumah, merenovasi kamar mandi. Lama juga selesainya ya? Domestik ini ya? Gue aja agak gondok lama selesainya gitu, apalagi yang di IKN itu ya. IKN 2 bulan selesai. Oh 2 bulan selesai ya? Masuk tu barang. Kayaknya Angkel Pram masih di IKN ya? Masih di IKN ya. Lagi keliling-keliling. Untuk teman-teman pemirsa, jangan lupa subscribe youtube.tempo.co Teman-teman juga bisa membaca laporan Tempo di link di deskripsi di bawah ini. Jangan baca bajakannya ya, karena ada hak ciptanya. Yes. Kenapa kita? Kenapa Cak? Muhammadiyah versus BSI gimana? Seru gak tuh? Tapi kayaknya udah ada di lapak sebelah ya. Oh ya, yang di apa tuh nama programnya? Jelasin dong. Oh yang si... Di Tempo juga. Tempo juga ya, itu program yang hostnya adalah Pangeran Cisauk gitu. Yang kubisan, kelimis-kelimis. Dan Putri Jikara. Putri Jikara. Duit maut. Iya, iya, iya. Dukung terus produk-produk jurnalistik Tempo di youtube.tempo.co ya, karena seperti jelasin dong, bocor halus politik, menghadirkan berita-berita eksklusif ya, informasi-informasi eksklusif dari teman-teman di redaksi. Iya, iya, iya. Jadi kalau gak main itu, kita main apa? Kita main Jokowi Values. Waduh, bukan Asian Values. Bukan Asian Values ya. Bukan Asian Values. Ada apa nih? Jokowi lagi, Jokowi lagi. Apa yang rame soal Jokowi ini hari ini? Ini kan pasca Pilpres, agenda politik paling dekat adalah Pilkada. Oke. Nah, ini kan dulu ya, ini kita berbicara kembali ke belakang dulu. Jokowi kan ingin sekali Pilkada itu dilakukan sebelum dia lengser dari jabatannya. Oh, sempat ada memajukan jadwal ya. Di bulan September kalau gue gak salah itu ya. Nah, tiba-tiba apa namanya, akhirnya jadi November begitu ya. Nah, meskipun November, tapi Jokowi ini ingin apa namanya, tangan-tangan dia itu tetap berjalan untuk menaruh orang-orangnya di tingkat gubernur maupun wali kota dan bupati begitu. Jadi, apa yang dilakukan Jokowi kali ini, ya kan? Kalau yang kemarin-kemarin sudah kita kuliti lah ya, sampai ngelotok gitu kan, bagaimana cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres. Nah, kali ini apa yang dilakukan Jokowi untuk cawe-cawe dalam konteks Pilkada? Cik, atau Sien? Gue dulu ya? Gue coring ya. Jadi, 28 Mei kemarin itu, Jokowi memanggil lah para ketua umum partai ke istana. Ada empat, yaitu Julki Flihasan, Pan, Prabowo, Gerindra, Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat, dan Golkar, Erlangga Hartarto. Nah, di situ ada berbagai macam isu dibahas. Yang pertama adalah soal perombakan kabinet. Karena kan kemarin sempat hangat juga tuh di bulan Juni ini atau Juli nanti, perlu nggak sih adanya perombakan kabinet? Dan itu akan di reshuffle. Dan kedua adalah soal IKN. Nah, IKN ini ya kemarin sempat dibahas sama kalian itu pas gue lagi cuti kan, ini akhirnya si Pak Bambang dan siapa namanya yang kewakilnya mundur. Dodi Rahacu. Lalu yang ketiga adalah soal pilkada di situ. Nah, pilkada ini mereka diharapkan bisa berjalan bersama-sama gitu kan, di semua daerah. Agar nanti semuanya ini berjalan bersama-sama dan roda pemerintahan bisa dianggap lebih efektif kan. Karena misalkan ada khawatiran kalau misalkan daerah ininya nanti dikuasai oleh partai lain, nanti kan banyak ada resistensi lah di bawahnya begitu. Itu detail banget ya, Senji. Itu siapa yang cerita ke kita ya? Dan respon ketua umum partai itu seperti apa ketika Jokowi meminta beberapa hal itu tadi? Ya, itu kita sudah dengar sejak awal Juni ya informasi itu dari lebih dari lima narasumber yang mengetahui langsung pertemuan itu. Dan kita juga sempat melihat ya chat antara informan dengan orang yang ada di istana gitu. Dan memang dilaporkan langsung dari istana gitu ya. Dan memang di pertemuan itu ada backgroundnya sebetulnya ya, pertemuan lima orang termasuk presiden itu. Jadi belakangan ini Gerindra dan Golkar ini agak berdinamika ribut gitu. Nah ini sebagai koalisi Indonesia maju ya? Untuk mengusung dalam pilkada. Jadi kan dulu presiden ini pengen ada koalisi permanen. Koalisi yang untuk pilpres itu dilanjutkan ke pilkada gitu ya. Nah kemudian setelah disisir, ternyata Golkar ini menguasai 80% calon kepala daerah. Baik di tingkat wali kota maupun gubernur. Nah Gerindra ini sedikit gak terima. Karena kenapa? Karena di Jawa Barat, ini kan Ritwan Kamil akan dikembalikan ke Jawa Barat tuh. Nah terus DKI juga Golkar, dipegang Golkar. Jawa Timur bersama lah, koalisi bersama. Lalu Banten juga Golkar. Nah Gerindra ini pengen ya Jawa Barat ini dipegang oleh Gerindra gitu ya. Yang mana mereka punya calon ya? Dengan memajukan Dedy Mulyadi. Maka ingin menggeser RK ke Jakarta. Nah ini dibahas dalam pertemuan di istana itu. Jokowi minta jangan ribut gitu. Kalau bisa ini bersatu dan ada satu lagi sebetulnya pesannya. Di DKI ini menjadi highlight-nya dan mencari calon yang kuat untuk menandingi Anies Baswedan. Siapa calonnya? Ya ini salah satu kandidat kuatnya adalah Ritwan Kamil. Maka setelah pertemuan itu berlangsung, Presiden kemudian memanggil Ritwan Kamil. Untuk berbicara soal pilkada. Presiden ini punya... Itu artinya Ritwan Kamil datang ya? Ritwan Kamil datang. Dalam kesempatan atau pertemuan yang terpisah? Dalam kesempatan terpisah. Berjarak hari kan? Nah Presiden ini punya data dari tiga lembaga survei begitu ya. Jadi menurut informasi dari beberapa orang yang mengetahui survei internal itu. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan ini hampir 40% di DKI Jakarta. Di bawahnya ada Ritwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama atau HOG. Gap antara Ritwan Kamil dan Anies ini masih dua digit. Belasan persen. Artinya ini tiga kuda pacu untuk yang DKI ya? Betul. Anies, RK, dan AHO ya? Betul. Nah RK memang khawatir ketika dia bertarung di DKI. Kenapa? Karena harus berdarah-darah nih melawan Anies. Karena gapnya cukup tinggi ya. Dan Anies Baswedan ini kemungkinan akan diusung PKS kan awalnya. Karena PKS sudah deklarasi juga. Dan kemungkinan untuk didukungnya PDIP juga besar. Karena ada keinginan PDIP untuk melawan calonnya yang dikajakan oleh istana. Tapi sebelum jauh, ini gue penasaran dan mungkin mewakili pertanyaan publik juga ya. Bahwa seberapa relevan faktor Jokowi untuk pilkada. Satu, oke dalam masa pendaftaran Jokowi masih berkuasa, masih memimpin. Tapi ketika hari pencoblosan di November ya, itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Dalam arti dia adalah mantan presiden yang tidak punya akses kepada kekuasaan, kepada birokrasi, seperti halnya presiden yang aktif. Seberapa relevan faktor Jokowi dalam menentukan pilkada itu? Pengaruh Jokowi memang akan sampai pendaftaran dan penentuan calon, Kang. Ini kata sumber-sumber kita ya? Iya, kata sumber-sumber kita yang tahu ya. Tapi penentuan calon itu kan penting, Kang. Jadi calon itu sudah bulat ditentukan di Agustus kan? Dan pendaftarannya sudah Agustus. Dan pilkada kan berjalan November gitu ya. Hanya berjarak sebulan setelah presiden lengser. Nah kalau calon-calon yang diajukan Jokowi ini running di Agustus itu nanti, ini akan disiapkan untuk 2029. Jadi calon-calonnya Jokowi ini yang nanti akan jadi gubernur gitu. Di beberapa daerah tentu yang suara pemilihnya besar. Seperti di Jawa Timur, kalau di luar Jawa di Sumatera Utara. Jadi kalau gue simpulkan begitu ya, artinya Jokowi akan melakukan semacam kanvasing atau pemetaan ya. Di daerah-daerah mana kekuatan elektoral itu bisa menopang rencana-rencana untuk 2029. Artinya dia berpikir jauh. Kan ada 2045 Indonesia emas itu. Siapa sih? Itu sendiri tahun-tahunnya tuh. Jadi Jokowi ini sangat mempersiapkan lah. Jadi misalkan 2029 itu nanti kan bisa digrooming tuh siapa calon-calon presiden dan lain-lainnya. Lewat pilkada itu. Lewat pilkada kan. Bisa ikut kompetisi lah di pilkada. Dengan cara ya tadi Cicak bilang, dia mengatur betul untuk proses pendaftarannya. Oke, artinya yang sekarang dihadapi oleh Jokowi, seperti halnya ya di pemilu 2024 kemarin adalah dia berhadapan dengan PDI Perjuangan. Gimana sih posisi per hari ini ya, dinamika per hari ini antara calon yang diajukan oleh atau yang dijagokan oleh Istana Jokowi dengan PDI Perjuangan. Misalnya di DKI gitu. Gimana? Tadi lu tadi sempat nyebut Cic. Nah ini tadi belum selesai ya kan? Aku teruskan dulu ya. Jadi ketika Ridwan Kamil dipanggil Jokowi itu, kemudian Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dia tidak terlalu berani untuk ke Jakarta ya. Karena calonnya, rivalnya Anies Baswedan. Oke, belum tentu menang. Betul, menang pun berdarah-darah. Maka Jokowi menyarankan untuk menarik PKS. Nah faktor PKS penting. Kenapa? Karena di Jakarta PKS ini menang pilek. Oke. Nah posisi PDIP sendiri sebetulnya awalnya akan bersatu tuh dengan PKS, dengan PKP, dengan Nasdem juga untuk mengusung siapa calon yang kira-kira nanti mampu ya untuk di DKI Jakarta. Kenapa? Karena PDIP tidak punya calon kan sekarang. Nah komunikasi itu di tingkat layar bawah itu sudah mulai dijalin tuh awalnya. PDIP ke PKP, lalu PDIP ke Nasdem. Nah ada sebuah rapat di DPD DKI, PDIP, sebelum mereka rakernas sekitar bulan Mei itu, mereka mencalonkan Anies Baswedan. Ini ada suratnya. Kita memperoleh suratnya juga. Kita punya suratnya. Dan usulan itu dari bawah? Dari bawah. Dari bawah, dari DPD. Nanti kita tampilkan ya di tayangan ini. Jadi isi suratnya itu mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya ada dua. Ada dua. Yaitu Prastio Edi Marsudi dan Charles Honoris. Charles Honoris, wakil ketua komisi kesehatan DPR. Dan itu jadi usulannya DPD, DKI. DPD, PDIP, DKI ya? DKI dan sudah disampaikan dalam rakernas, surat ini sudah diberikan kepada sekjen PDIP Hasso Pristanto dan sudah diusulkan juga kepada Megawati. Menariknya, apa reaksi Mega? Nah kemarin kami juga ketemu itu ya, Andi Wijayanto ya. Dia cerita tuh kan, Ibu Mega itu masih melihat dinamika-dinamika. Belum ada keputusan taktis ya. Semua ini masih penjaringan dan seterusnya melihat survei-survei. Nah, Andi juga cerita di awal-awal memang PDIP itu mempunyai banyak calon-calon untuk Jakarta. Seperti Risma ya kan, Risma Mensos. Tapi karena peta politik berubah, akhirnya mereka melakukan penjajakan-penjajakan ulang. Perubahannya apa sih? Apakah karena faktor Jokowi? Iya, karena faktor Jokowi. Dulu kan PDIP dengan Jokowi ibaratnya satu kan. Sekarang kan seperti Ying Yang gitu kan, putih-hitam, tak, 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 ya kan. Nah, itu makanya mereka melakukan penjaringan-penjaringan dan pemetaan-pemetaan. Nah, Andi juga cerita, mereka tuh melakukan survei itu dan belum menemukan pola bahwa orang-orang Jokowi ini angkanya belum 30 ya. Iya. Nah, makanya dia bilang mereka masih melakukan pemetaan daerah-daerah mana yang memang menjadi quote-unquote adalah orang-orang yang Jokowi di gubernur maupun bupati dan wali kota. Tapi justru mereka mewaspadai adalah tingkat dua itu, Kang. Karena tingkat dua itu mempunyai kekuatan elektoral. Jadi, kalau Jakarta kan, kalau misalkan, apa namanya, si Jakarta Selatan tiba-tiba ada jembatan bagus, Harry Budi muncul. Itu gara-gara Harry Budi, begitu kan. Nah, kalau di provinsi lain itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa mengklaim pekerjaan-pekerjaan dari wali kota dan bupati. Makanya mereka juga sekarang memperkuatnya di tingkat dua itu. Menarik juga, kita kalau mencermati dinamika di PDIP ya, terutama yang di DKI Jakarta. Karena, gua juga dapat cerita juga nih, kenapa kemudian mereka sampai mengusulkan ANIS sebagai calon gubernur DKI. Kita tahu bahwa selama lima tahun, atau sebelum itu di Pilkada 2017, itu kan sangat runcing ya. Antara PDIP dengan, ya PDIP dan AHOK-nya yang mengusulkan AHOK, dan juga ANIS yang didukung oleh beberapa partai politik. Nah, gua dapat cerita bahwa setelah Pemilu 2024 yang serentak itu, mereka mengevaluasi itu, Cik. Bahwa kenapa suara PDIP di DKI itu turun, bahkan mereka sampai kehilangan 10 kursi. Gitu kan, mereka evaluasi, kaji sana sini, sana sini, kemudian mereka sampai pada kesimpulan bahwa 10 kursi ini terdistribusi ke... Partai-partai perubahan. Persis, partai politik yang mengusulkan ANIS, begitu. Atau PKS. Ya, PKS, Nasdem, dan PKB, begitu. Nah, kajian itu juga memuat semacam aspirasi dari akar rumput nih, yang memprotes atau mempersoalkan, kenapa program-program ANIS, yang dikerjakan ANIS, itu kemudian disetop oleh PDIP, salah satunya adalah sumur resapan. Jadi, kajian dari bawah ini yang kemudian membuat DKI, apa maksud saya adalah PDIP DKI, itu berani menyorongkan ANIS sebagai calon. Ada satu lagi sebetulnya pertimbangannya, Kang. Anis ini dianggap sebagai antitesis Jokowi, gitu ya. Jadi, PDIP ini dalam pilkada akan memasang mode perang juga untuk melawan calon-calonnya Jokowi. Dan memetakan beberapa daerah, termasuk DKI, ANIS yang paling cocok dianggap, dari bawah ya, dianggap sebagai lawan yang menentang istana. Karena calon lain tidak ada yang mungkin seperti ANIS sebagai antitesis Jokowi. Sebetulnya ada calon lain juga, yakni Pramono Anung. Pertimbangan Pramono Anung ini muncul karena ada pertimbangan politik yang lain ya, supaya nanti DKI, calonnya PDIP tidak diganggu. Karena Pramono Anung kan cukup dekat dengan lingkaran istana juga Jokowi. Jadi, ada pikiran, ya masa Jokowi mau ganggu Pramono Anung, gitu. Jadi, nama itu muncul. Tapi, apakah per hari ini Pramono Anung jadi kandidat yang masuk akal sih? Maksudku, di survei tadi bahkan belum ada namanya, begitu kan. Nah, gimana tuh? Masih muncul aja, maksudnya penjarikan opsi-opsi saja. Sebagai alternatif. Jadi, memang di PDIP itu ada kantong-kantong begitu ya, Sen, ya. Kalau kita kemarin ngobrol dengan orang-orang PDIP. Jadi, ada kantong misalnya yang lewat Sekjen, gitu. Ada juga yang lewat Bambang Pacul, gitu. Nah, itu nama-nama itu diseleksi, gitu ya. Siapa yang memungkinkan. Dan survei internal, test the water juga masih terus berjalan, gitu. Apakah memungkinkan Anis, atau yang lain, Pramono Anung, atau mungkin Andika Perkasa, gitu. Dan Megawati sendiri sebetulnya soal Anis ini tidak menjawab ya atau tidak. Jadi, setelah disodorkan surat itu di Rakernas, Megawati hanya tersenyum. Menurut tiga orang yang intens berkomunikasi dengan Megawati, peristiwa Pilkada 2017 di DKI yang kental akan politik identitas itu begitu tajam. Mengiris lah, mengiris perasaan Megawati. Jadi, residu-residu Pilkada 2017 itu belum hilang sampai sekarang. Artinya, sepolanya Megawati akan seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ya. Last minute, ya. Last minute, ya. Tapi kalau ditentukan di akhir itu, biasanya pertimbangannya bukan pertimbangan politis atau yang lain lagi, tapi taktis. Taktis itu. Nah, masalahnya ini PDIP juga ada khawatiran ya, mereka nggak dapat teman partner, begitu, kan. Karena kali ini dia tidak bisa seseorang diri, ya. Betul, dia harus berkoalisi, kan. Dengan pilihan yang ada di partai-partai yang ada, kan hanya memungkinkan adalah PKB, kan. PKB kemarin juga sudah mulai melaunching, mendukung PKB Jakarta bilang, mengusung Anis dengan Kaisang, begitu. Itu ada cerita menarik juga soal Kaisang. Nah, sementara PKS tadi kan si Cica juga sudah singgung, itu sudah ditemui lah petinggi PKS oleh petinggi Gerindra. Diminta untuk jangan mengusung Anis di Pilkada. Apa kompensasinya? Ada beberapa hal. Yang pertama, itu nanti bisa masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran, walaupun belum ada pembahasan berapa kursi menteri. Lalu yang kedua adalah nanti keringat dia yang dikeluarkan di Pilek dan Pilpres kemarin itu akan digandikan. Artinya ini soal logistik ya? Logistik. Ada tawaran-tawaran seperti itu. Kapital yang mereka habiskan selama... Tapi masalahnya mereka di dalam itu juga masih gampang, karena kan suara mereka itu naik juga gara-gara faktor Anis, begitu. Dan mereka grassroot-grassrootnya juga, quote-unquote adalah pendukung Anis, begitu. Gue dengar di internal PKS ya, dalam konteks lobby-lobby ini, ada pembelahan yang cukup tajam. Betul, betul. Di elit dan di bawahnya ya. Apa yang terjadi? Yang tadi yang gue bilang tadi, Kang. Di bawah ini banyak yang mau Anis untuk maju sebagai calon kebunuh Jakarta. Kenapa? Karena kalau misalkan Jakarta ini kan seperti aquarium ya. Orang bisa melihat dan banyak media menyoroti dan lain-lain. Termasuk kalau, yang gue heran PSI gak pernah nyorotin lagi sekarang. Nah, terus, karena ini misalkan kalau jadi siapapun yang jadi gubernur Jakarta, itu berpotensi maju sebagai calon presiden dari 2029. Makanya, PKS sendiri kan gak punya kader kan. Siapa, mau majukan siapa, begitu kan untuk JECAPRES. Makanya kalau misalkan Anis jadi di situ, bisa maju untuk Pilpres 2029, begitu. Nah, cerita Hussein ini mengingatkan gue pada ketika gue, atau kita ya, meliput soal pencalonan Anis di Pilpres 2024. Di JAPU ya? Iya, di JAPU. Di Ganjala sana sini. Di Ganjala sana sini, terus salah satu yang kemudian di, apa namanya, di operasi ya, di Jakarta-Kantung itu adalah PKS, gitu kan. Dengan tawaran logistik, begitu kan, dari, apa namanya, kemudian masuk kabinet Jokowi pada waktu itu. Dan operator atau orang yang menjalankan logistik, ini adalah para pejabat pemerintah, petinggi pemerintah yang kemudian mencoba untuk menarik PKS agar Anis kehilangan tiket. Jadi kayak polanya hampir mirip, gitu, lebih-lebih. Tapi gula-gulanya lebih, lebih dasyat. Ini bukan, apa namanya, bukan cotton candy itu, apa namanya. Lollipop lah ini. Kenapa? Karena, karena seperti ini, Kang. Lu kan sama Prabowo udah berapa kali pilpres. Masa lu, sekarang Prabowo menang, lu gak bisa gabung sih dukung kita. Ada kesamaan-kesamaan. Nah, rekonsiliasi PKS dengan Gerindra itu, nanti juga akan terlihat di pilkada Sumbar, gitu. Ada cerita, orang di Sumbar itu, Mahyildi itu, Mahyildi itu adalah gubernur Sumbar. Nanti akan berpasangan dengan politikus Gerindra di sana. Nah, makanya nanti akan dilihat dulu di situ. Kalau itu masuk, nanti semuanya akan masuk, tuh, Kang. Kayaknya gue kenal, tuh. Beda, 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 beda. Dia lagi haji. Yang ini ya, punya mantu artis. Oke, nah berarti kalau PKS sendiri kemudian sudah dilobby, begitu. Bagaimana dengan Nasdem, gitu? Nasdem juga sudah dilobby. Cicap, ya ceritanya, tuh. Gimana? Apa yang terjadi pada Nasdem dalam konteks menggagalkan pencalonan Anis? Minimal, Anis tidak mendapatkan tiket untuk pilkada DKI. Nah, sebenarnya PKS dan Nasdem ini sudah komunikasi, kan? Jadi ada surat rekomendasi dari Ketua Macilis Yuro PKS yang sudah diserahkan kepada Nasdem. Yang dibawa oleh petinggi Nasdem, gitu ya. Surat rekomendasi ini berisi mereka mencalonkan Anis sebagai calon gubernur DKI. Ada kopnya, sih? Kop PKS, ya. Oke. Asli, Pak. Bukan Kop PES-nya, itu. Nah, di Nasdem sendiri, sebetulnya Suriapaloh belakangan intens berkomunikasi dengan Jokowi. Mereka sering bertemu, bahkan ada empat narasumber yang mengetahui hubungan Suriapaloh dan Jokowi ini. Cerita tanggal 1 Juni, Suriapaloh dipanggil Jokowi. Diam-diam, tuh, di istana. Pertemuannya ada sekitar 1 jam 15 menit. Mereka membicarakan banyak hal. Salah satunya adalah pilkada. Suriapaloh menyampaikan kepada Jokowi bahwa mereka masih ada kemungkinan untuk mendukung Anis, gitu ya. Tapi memang belakangan Nasdem goyang, tuh. Kan Nasdem sudah mengeluarkan rekomendasi untuk Anis, sebetulnya, ya. Ketika tanggal 2 Mei dulu, ya. Kemudian belakangan mereka memunculkan calon-calon lain, gitu ya. Ada alternatif calon lain, gitu ya. Ada Saroni, segala macam. Rupanya backgroundnya adalah pertemuan yang intens antara Jokowi dan Suriapaloh tadi. Suriapaloh khawatir betul nih, kalau misalnya Anis Baswedan tidak dikasih lampu hijau oleh Jokowi, yang terjadi di pilkada nanti akan, atau di perjalanan menuju pilkada nanti akan sama dengan ketika pilpres. Ketika pilpres kan kita sudah pernah menulis bagaimana Nasdem, ya, secara bisnis juga yang paling mengganggu psikologi Suriapaloh, kan, soal bisnis. Kasus, SEL, BTS, ya. Catering yang di Freeport, segala macam. Tapi, ini untuk konteks ya, menjelaskan kenapa hubungannya Paloh dengan Jokowi ini baik lagi. Karena Paloh kan sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo, ya. Nah, itu makanya sekarang sudah mulai intens berkomunikasi. Tapi, gue juga ngobrol sama beberapa orang nih yang di kolisi ya. Kolisi mana nih? Kolisinya Prabowo Gibran kan. Dia bilang, Paloh ini kan sebagai faktor ya. Dulu aja berani melawan Jokowi. Ya, meskipun win-winnya itu masih belum jelas ya. Gak 50-50 begitu. Saat mendukung Anis. Nah, kalau sekarang, kan Jokowi tinggal berapa bulan lagi kan. Dan hubungannya Paloh dengan Prabowo itu bagus. Hubungan Anis dengan Prabowo juga kan bagus. Walaupun meskipun kemarin kan diserang habis-habisan dalam pilpres. Makanya banyak juga yang mendorong Surya Paloh untuk tetap mendukung Anis Baswedan. Tapi, goyang gak nih Surya Paloh nih? Ketika bertemu Jokowi, dia goyang gak? Atau pada akhirnya sebelum pamit, dia menegaskan bahwa opsi kita satu-satunya dan yang akan kita pilih tetap Anis gitu? Gak, mereka masih punya alternatif lain. Belakangan, Nasdem sudah mulai lirik-lirik ke Ritwan Kamil, calon yang didukung oleh Jokowi. Dan rekomendasi atau pernyataan tegas untuk Anis tidak ada lagi. Kalau seperti PKB kan kemarin sudah deklarasi ya, meskipun deklarasinya ketika Muhaimi Standar lagi di Arab, lagi haji. Dan Nasdem ini masih, kalau kita bicara dengan orang-orang di internal Nasdem ya, masih melihat kondisi ke depan. Belum ada hilal. Masih sampai Agustus masih lama. Belum ada hilalnya gitu. Artinya ada peluang gak Anis nih kehilangan tiket gitu ya? Ada peluang dia gak ada tiket. Kalau kita melihat kalkulasi kursis, kemudian lobby-loby yang gencar dilancarkan oleh pihak istana. Ada kemungkinan gitu? Yang tadi gue bilang juga kan, Kang. Jadi yang untuk sekarang yang paling terang itu adalah PDIP justru kan. Nah PDIP lagi-lagi... Kacauannya gak bisa menjalankan di Indonesia sendiri ya? Betul, betul. Nah makanya PDIP juga komunikasinya masih berjalan tapi belum bisa memastikan. PKB juga masih gamang kan karena masih di tingkat DPD Jakarta. Karena kan gak mungkin yang naikkan rekomendasi adalah ketua DPD Jakarta. Karena tangan-tangannya tanda Muhaimin Iskandar gitu. PKS yang seperti gue bilang tadi juga dilobby. Nasdem juga dilobby begitu kan. Golkar gak mungkin. Demokrat ngikut aja kan. Karena dia juga gak punya kader juga di Jakarta ini untuk diusung. Makanya ada strategi memasangkan Anies dengan Kaisang itu. Nah itu yang mau gue tanya sebenarnya. Pada akhirnya apa sih tujuan Jokowi kemudian benar-benar ngebet gitu ya. Merebut DKI Jakarta gitu. Karena coba kita hitung atau kita lihat berbagai perspektif atau latar belakang. Per tahun ini gitu katakanlah ya anggaplah IKN beres gitu kan. Anggaplah ini kita berande-ande IKN beres. Artinya status Jakarta sebagai salah satu wilayah itu kan sudah tidak strategis hari ini. Begitu kan atau lima tahun lalu yang seperti kata Husin tadi, akuarium semua mata tertuju pada Jakarta sebagai salah satu arena politik. Tapi kemudian setelah pindah ke IKN, status ibu kota berpindah, ya mestinya Jakarta tidak strategis lagi. Nggak tahu kalau bagi Jokowi ya gitu. Sementara di satu sisi dia mengembar-ngemborkan harus pindah ke IKN, Nusantara harus jadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kayak nggak jelas nih Jokowi maunya apa gitu. Dengan kemudian dia ke Nusantara ingin diselesaikan, sementara dia juga ingin menempatkan anaknya di Jakarta. Jadi maunya apa gitu. Kalau nggak sekalian aja Kak Esang jadi Bupati Penajem misalnya gitu. Kalau misalnya, kalau mau sekalian gitu kan tunjuk aja sebagai kepala otorita gitu. Gini, ada cerita seperti ini. Meskipun Jakarta kehilangan statusnya, misalkan dikandalkan di Ibu Kota Negara, tapi kan pusat perekonomian di sini kan. Sentral bisnis di sini. Itu kan masih tetap jadi sorotan begitu. Ini juga bisa dilihat nih di daerah-daerah penyangga, KN Nusantara. Ini ada beberapa politikus melihat bahwa justru Jokowi tidak menempatkan orang-orangnya di daerah penyangga Jakarta. Eh, sorry, penyangga Nusantara. Kayak misalkan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Tengah. Nggak ada orang-orangnya Jokowi di situ. Nah, mereka juga berpikir makanya ini jangan-jangan memang Jokowi hanya berfokus di Jawa dan Sumatera Utara. Begitu kan. Oh, jadi kembali ke penjelasan lu tadi sih ya. Bahwa ini rencana jangka panjangnya untuk 2029. Karena kan nggak mungkin suara satu Kalimantan itu akan menyaingi satu Jawa. Satu provinsi di Pulau Jawa. Kan lagi-lagi kan proses pemilih kita adalah ya itu. Bukan one man one vote ya. Iya, one man one vote itu kan. Dan pemilih paling banyak adalah di Pulau Jawa. Dan membentuk epicentrum Kalimantan atau ibu kota di Kalimantan dalam lima tahun. Ini kan proses yang panjang. Tidak langsung akan menjadi seperti Jakarta yang menjadi pusat gitu kan. Jadi dan di Jakarta ini masih akan menjadi pusat bisnis. Dan jangan lupa bahwa Prabowo juga tidak akan meninggalkan Jakarta. Oh, seperti yang kita bahas ya. Iya, kan ada Kaisang ya. Kayak Gibran, Gibran yang tinggal di KN sana. Masih strategis Jakarta itu. Oke, kalau begitu apa yang dilakukan agar Kaisang ini juga mendapatkan tiket? Atau sebelum menurut ke pertanyaan itu deh, seserius apa sih Kaisang? Siapa yang jawab nih? Siapa yang punya in-one? Jadi Kaisang ini apa namanya dimunculkan di mana-mana. Bukan terfokus di Jakarta saja. Kan dulu pernah juga tiba-tiba yang di awal-awal kan Depok gitu kan. Depok, Bekasi. Terus belakangan Surabaya begitu kan. Solo pun pernah. Solo juga pernah ya. Nah ini karena memang elektabilitasnya Kaisang itu belum cukup populer, belum tinggi begitu kan. Meskipun dia ketua BSI gitu. Nah itu makanya dibuatkan fusing lah di daer-daerah mana yang memang Kaisang itu berpotensi untuk bisa menjadi calon kepala daerah. yang potensial menang. Potensial menang. Nah makanya kemarin kan tuh Gibran ke Surabaya ketemu FIFA. Nah itu ada pembicaraan juga tuh bahwa memang Bu nanti saya dukung Ibu untuk Pilgub Pilgub Jawa Timur. Tapi nanti kalau Kaisang maju Ibu tolong dukung juga ya. Deklarasi lah. Mendukung Kaisang di Surabaya. Tepat lu tuh nanti tuh balik ke TV lu adalah Waduh. Karena ini apa namanya bersesuaian dengan info yang gue dapet. Jadi ada salah satu temen gue yang deket lah dengan apa Kofifah gitu kolega Kofifah dia bilang bahwa Kaisang itu salah satu opsinya adalah di Surabaya. Di Surabaya. Begitu dan meminta seperti kata lu tadi meminta dukungan kalau nanti dia maju. Dan persis di Surabaya itu PDIP punya ERI. Jadi apa namanya spektrum head to head antara PDIP dengan Jokowi juga terjadi bahkan sampai di level tingkat dua atau kapalipaten kota itu. Dan Kaisang itu akan ditempatkan juga di daerah yang quote and quote gak perlu kerja banget lah begitu kan. Kenapa Surabaya misalkan meskipun nanti luarnya PDIP kan. Karena Surabaya kan sudah tertata sedemikian rupa. Jadi dia tinggal melanjutkan saja. Kenapa Kaisang gak ditaruh di lebak gitu kan. Banyak tibetan rusak tuh tak tok itu kan lebih lebih oke kan membangun Banten The Rising From Rack gitu kan. Dan info yang gue dapetin adalah bahwa dipastikan daerahnya seperti kata lu tadi Sin. Pasti menang. Betul. Jadi yang peluang menangnya paling besar. Betul. Dan dia sudah mengeluarkan sinyal Kaisang ya bahwa tunggu sampai Agustus. Itu artinya apa? Sebenarnya temen atau narasumber yang gue temuin dia bilang bahwa Agustus itu adalah batas atau deadline survei. Betul. Dan pendaftaran. Betul. Pendaftaran dan canvassing dimana daerah-daerah yang Kaisang akan berpotensi menang besar. Betul. Soal survei tadi menarik karena istana ini memegang tiga survei kan. Tiga lembaga survei dan di survei itu dilihat dimana Kaisang paling tinggi. Di DKI Jakarta Kaisang itu hanya dua sampai tiga persen internal. Seperti Perik Tohir dulu. Perik Tohir lagi. Oke. Satu digit lah ya. Satu digit. Masih terlalu apa ya. Masih terlalu jauh dengan yang lain. Rivalnya yang lain. Makanya dicocok-cocokkan lah dipasang-pasangkan lah sebagai wakil gubernur itu. Kemungkinan bisa jadi wakil gubernur RK. Tapi seserius apa atau per hari ini persiapannya sudah seperti apa? Apakah misalnya BPSI masih mendukung ya? Tapi bagaimana dengan partai-partai lain? Sudah ada komunikasi karena ini kan putra presiden gitu ya. Dimanapun lu akan ditempatkan mereka akan mendukung itu. Jadi nanti bisa dilihat tuh titik-titik Kaisang yang lagi di-kanfasing itu nanti prosesnya lebih lama dibandingkan daerah-daerah yang lain. Dan kalau kita melihat pola yang sama ketika di Depok dulu relawan-relawan itu sebetulnya sudah mulai siap-siap. Tinggal menunggu instruksi aja. Jadi gue dan Erwan waktu itu ngobrol ya dengan salah satu pantolon relawan gitu ya. Relawan pendukung Jokowi. Relawan pendukung Jokowi. Jokowi-Prabowo sekarang. Iya Jokowi-Prabowo 7,5 lah. Kalau Jokowi 7, Prabowo 8, 7,5. Mereka tinggal menunggu instruksi aja. Jadi di bulan Mei itu memang relawan-relawan kan ketemu Jokowi ya. Dan memang ada pesanan untuk segera siapan soal pilkada. Tapi belum ada nama Kaesang. Nah biasanya instruksi itu akan langsung keluar dari Jokowi. Jadi jika nanti instruksi itu langsung keluar dari Jokowi, mereka akan siap-siap turun sampai ke bawah. Tapi mereka sudah mempersiapkan lah ketika diminta untuk mendukung Kaesang di beberapa titik. tapi yang sudah lebih pasti itu adalah Bobby di Sumatera Utara. Dia kan sudah jadi dapat rekomendasi dari Gerindra kan. Jadi nanti Bobby akan jadi cagup tuh. Lagi-lagi karena memang tangannya Jokowi juga dari Sumatera Utara tadi terus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah nanti kita bahas lagi ya. Nah, di Sumatera Utara itu ada dinamika yang cukup seru tuh. Antara? Antara Gerindra dengan Golkar. Jadi awalnya kan memang si Bobby ini pengen disetting masuk Golkar. Bahkan waktu itu sudah sempat datang ke acaranya Golkar di Angrek Nelly. Nah, ini ada kemarahan di internal juga karena belok ke Gerindra? Bukan. Maksud gue kemarahan di internal karena Golkar ini dua kaki kan. Kenapa lu gak firm? Lu gak firm langsung mendukung Bobby sebagai cagup gitu kan. Cagup Sumatera Utara. Bahkan dibilang ada dua nama itu ijek segala macam. Nah, akhirnya diambillah nih Bobby karena kemarahan itu dengan Golkar, Bobby pindah ke Gerindra gitu. Nah, di Golkar sekarang dia, wah, agak-agak namanya pomberingin gak kena angin topan tuh. Oh, goyang-goyang. Nah, di sana akhirnya ini ijek yang memang sebagai incumbent wakil gubernur dia gak mau maju tuh di Sumatera Utara. Dia juga sudah ini beberapa orang Golkar cerita ya. Bahkan sudah meminta kalau high call-nya, kalau gak misalkan diajukan menteri. DPR ya. Atau gak sebagai pimpinan komisi, ketua komisi di DPR. Nah, itulah sudah diumpan lah ke, apa namanya, ke DPP Golkar. Nah, nanti, apa komensasinya? Misalkan Golkar ini tidak mengajukan calon gubernur. Nah, di internal itu masih ada penjaringan nih. Siapa orang yang kuat untuk mendampingi Bobby Nasution. Jadi, nanti akan menjadi calon wakil gubernurnya. Akan dipaket seperti itulah. Itu masih berjalan sampai sekarang. Oke, tapi perhatian ke Sumatera Utara ini agak kurang intens ya ketimbang pertarungan di DKI atau di Jawa itu sendiri ya. Karena apa sih? Karena memang di sana sudah pasti tiketnya untuk Bobby atau pertarungan relatif mudah di sana? Atau misalnya persaingannya dengan PDIP juga gak terlalu runcing? Betul, itu semua faktor yang Rikang sebutkan benar ya. Karena di Sumatera Utara itu relatif sudah sudah membulat lah. Ya, konsolidasinya sudah. Cuma gimmick-gimmick antara Golkar dengan Gerindra saja. Lalu juga yang kedua adalah faktor lawannya itu di sana kurang kuat kan. PDIP mau ngajuin siapa dari itu. Masih gamang mereka. Si Jarot itu waktu itu sempat jadi cagup kan. Ahok, ahok katanya Sumatera Utara. Gimana? Itu baru usulan sih. Itu baru usulan. Tapi menarik juga kalau misalkan serius ya PDIP menaruh Ahok di sana. Karena PDIP keinginannya untuk melawan Bopi kan. Jadi ditaruh lah Ahok gitu yang head to head. Tapi pernah ada sejarahnya dulu tuh gue ada cerita orang PDIP ya. Dulu tuh Ahok pernah mau maju di Sumatera Utara waktu itu kan. Tapi belum konteksnya Pilkadeni ya. Waktu itu sama Sofiantan informasinya. Tapi karena di survei bahwa Ahok waktu itu masih bangka belitung kan. Waktu itu belum terlalu populer dan etnis segala macam akhirnya gak gak diajukan di Sumatera Utara. Tapi memang sudah pernah ada sejarah ya dia mau dimajukan di Sumatera Utara. Tapi per hari ini gimana? Kita kan sudah ketemu juga ya dengan beberapa orang yang mengetahui bagaimana rencana PDIP di Sumatera Utara dan rencana Ahok. Gimana tuh Ci? Ya sebetulnya memang rekomendasi belum keluar soal Ahok ini. Kenapa? Karena Ahoknya juga gak mau di Sumatera Utara. Ada banyak faktor sih. Tapi salah satunya kalau toh menanti mau maju Ahok ini maunya majunya di DKI. Oke. Ini cerita dari orang-orangnya langsung atau gimana? Ya. Ini cerita dari Ahok sendiri sih. Ke kita ya? Ke kita. Tapi memang ada berbagai pertimbangan gitu. Cuman kalau toh dia diminta maju dia akan lebih firm kalau majunya di Jakarta. Karena dia sudah punya pengalaman. Tapi dia pun sadar diri bahwa di Jakarta dia tidak akan mungkin maju. Nah dia sekarang punya tugas baru. Ya ini menjadi apa ya namanya menjadi pengajar gitu lah ya. Gampangnya pengajar untuk para calon-calon kepala daerah di sekolah partai. Sekolah partai. Sekolah partai PDIP ya. Jadi memang concernnya sekarang di situ. Nah ini menarik soal Jawa Tengah juga tuh kan. Jawa Tengah walaupun kemarin sudah pernah disinggung sedikit ya. Ini juga ada pertikaian antara Golkar dengan Gerindra. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Karena kan memang istana istana itu pengennya si siapa? Lutfi ya? Ex-Kapolda. Ahmad Lutfi. Yang mantan Kapolda Jawa Tengah. Yang sekarang di Kemendak ya. Yang ini jadi irjennya Kemendak gitu kan. Kenapa ditaruh irjen itu supaya di naik bintang dulu. Bintang tiga. Lalu pensiun. Lalu nanti akan maju sebagai calon gubernur gitu ya. Ini udah ada komunikasi ke partai-partai. Bahkan Pak Ano sendiri sudah menyatakan. Ke PDIP juga sudah loh. PDIP juga sudah kan. Jadi semua sudah dikondisikan begitu ya. Nah tinggal adalah masalahnya ini siapa cagupnya si Lutfi gitu ya. Nah kemarin gue ketemu juga narasumber yang apa namanya yang tahu cerita di Jawa Tengah. Itu Prabowo sebetulnya tetap pengen Sudaryono maju sebagai cagup. Ketua Gerindra Jawa Tengah ya. Sebagai cagup. Tapi ada juga di Gerindra sendiri yang bilang udah lah gak usah ludar gak usah maju sebagai cagup tapi cawagupnya Lutfi gitu. Karena ini udah perintahnya istana begitu untuk Lutfi maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Nah masalahnya Lutfi ini kan gak berpartai ya. Kemungkinan akan digolkarkan. Dikuningkan lah istilahnya. Jadi ada orang golkar yang tahu bahwa harus menguningkan apa namanya Lutfi nih supaya baru ngasih rekomendasi ke Lutfi untuk sebagai cagup Jawa Tengah begitu. Lawannya juga menarik kan. Lawannya nanti adalah dari PDIP juga. Yang paling kuat adalah sekarang Hendar Priyadi LKPP. Kepala LKPP. Nah dia akan berpasangan kemungkinan dengan ketua PKB Jawa Tengah ya. Gus Yusuf. Ya masih cair sih. Masih cair semua tapi nama-nama itu yang menguat sebagai lawan sebagai lawan yang dijagokan oleh istana. Betul, 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 betul. Nah Kang untuk menanggapi Jokowi values ini nih. Sikap tempo gimana nih? Minum lu Kang pakai tangan kanan. Gue gini apa namanya kembali ke pertanyaan gue sebenarnya soal bagaimana relevansi Jokowi dalam pilkada 2024 ini. Pertama, betul seperti kata lu tadi Cibawa Jokowi ini masih punya faktor ketika pendaftaran. Tapi ketika nanti pencoblosan Jokowi bukan lagi faktor. Karena itu mestinya ya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, Megawati sebagai ketua umum partai dan juga ketua umum partai yang lain mestinya harus lebih berani nih. Lebih independen gitu kan. Karena kan gak ada tanda tangan Jokowi di rekomendasi itu. Persis, persis itulah. Jadi ketika nanti pilkada ini sudah berjalan dan bergulir mestinya partai-partai ketua umum partai dan terlebih Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih harus lebih independen dari pengaruh atau cawe-cawe Jokowi. Jadi Jokowi bukan lagi faktor lah dalam konteks pilkada ini. Itu yang mesti mereka mesti mereka pahami sehingga kalau kemudian hari ini Jokowi mengarahkan ini itu harus ke sana harus ke kanan ke kiri ya mestinya mereka harus lebih independen dan bersikap bahwa ya kita punya sikap sebagai sebuah partai politik gitu kan sebagai pemimpin sikap kita ini gitu mencalonkan kalau itu memang tidak sesuai calonnya dengan yang mereka kaji atau yang mereka sedorong ya harus berani bilang tidak terhadap cawe-cawe Jokowi ini. Nah setelah Prabowo dilantik Oktober kan itu gak ada lagi tuh momentum atau pemilihan-pilihan kepala daerah kan jadi November itu adalah satu-satunya ajang atau momen Prabowo maupun Gerindra adalah menguatkan otot partai kan di daerah-daerah begitu kan kalau misalkan lu di kotak-katik segala macem lu gak di independen sebagai partai politik oke lah udah banyak nih bocoran-bocoran soal cawe-cawe Jokowi di pilkada oke saksikan terus bocor halus politik hanya di youtube tempo.co dan kalian juga bisa mendengarkan di spotify bocor halus politik bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati